Selamat hari buru sedunia teman-teman Nah teman-teman, di video kali ini saya dan Kak Gres memberikan bantuan air minum kepada teman-teman kita yang hari ini tanggal 1 Mei mengadakan aksi demonstrasi Akhirnya kita antar langsung ke lapangan Victoria karena startnya dari situ teman-teman Kita menutup kenaikan gaji dan hitungannya adalah sebesar 5.894 dolar Itu sebagai upah minimum yang kita hitung berdasarkan penghitungan biaya upah per jam yang buruh di Hongkong dikurangi dengan biaya hidup per bulannya Jadi hari ini kita akan meyakinkan semua orang yang ikut aksi paham ya Mengapa kita hari ini aksi dan aksinya dua kali yaitu di Indonesia dan juga ke CCO Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, nama saya ini Lestari, saya Ketua dari Alian Senggara Internasional Terima kasih telah menonton Hari ini kita merayakan mede atau ribu internasional di Hongkong kami sedang turun ke jalan mengadakan forum dan juga akan ada demonstrasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton segera diselesaikan dan supaya cara menuntut uangnya kembali dari PT dan tidak dipersendirkan kami merasa selama ini sangat dipersendirkan sekali sehingga para korban PT, calon ataupun perdagangan manusia itu hanya bisa rugi tapi mereka tak akan bisa menuntut uangnya kembali dan saya yakin pemerintahan bisa melakukan sesuatu dengan kebaikannya selamat hari buruk karena saya sudah mencari nama aku seringatin ketua dari Serikat Purumigran Indonesia Imo di Hongkong dan sekaligus karnata dari JPMI Jaringan Purumigran Indonesia di Hongkong dan yang pertama beri makan dari burung sejunia dan kita purumigran ini bagian dari penulian yang saat ini juga turut membangun membangun dunia ini termasuk bagaimana purumigran yang berperangkan di dalam pertumbuhan ekonomi di Hongkong itu sendiri ya tentu harapannya adalah semuanya pelanggan Indonesia namun kita tahu bahwa itu adalah perjuangan yang sangat panjang kita dengan kondisi pemerintah yang belum bisa mengurangi pemiskinan dan meyakinkan adanya lapangan kerja yang layak di Indonesia mengapa itu sambil memenuhi harapan kita untuk pulang ke Indonesia dengan Indonesia terang kita mencoba untuk memperbaiki kondisi purumigran di sini dengan cara menyampaikan apa sih kondisi yang paling banyak di alam purumigran hari ini yaitu jam kerja yang panjang dan juga masalah biaya menempatnya yang sangat tinggi nah ini yang sedang kita perjuangkan agar pemerintah Hongkong meyakinkan PRT Migran khususnya mendapatkan jam istirahat dan juga jam kerja dan tentunya kenaikan gaji karena kita tahu harga kebutuhan domo sangat tinggi sekali dan terus naik setiap tahunnya Nurul undang-undang hakus KB hakus KB beraturannya manusiawi lakuk piwk tahunan-rauman gaji Sampai eleh, sampe tueh, om aku bila Ayo, nengkene aku dimanfaat ke Ayo kau harus banyak asololeh Ayo rambut barang dagangan Lepaskan kami dari PJTKI Kontra mandiri untuk semua BMI Lanjut yang di sana Kita juga memperingati hari buruh sedunia Mengapa kita harus memperingati hari buruh sedunia Perjuangan buruh jangan menuntut jam kerjanya Dari 19 jam kerja menjadi 8 jam kerja Di Amerika Serikat Nah teman-teman habis selesai Antara-antara minuman Untuk teman-teman yang Mau berdemonstrasi Di 1 Mei ini Aku lapar, aku ingin makan Nasi campur sederhana Tapi ini pasti enak Ini warung malang Mantap Saya sudah cuci tangannya teman-teman Kita makan Nasi Lauknya ini mantap banget Pake ikan Yang di bumbu Ada sambal goreng Rempe Ikan Amal sayur Kacang Kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Mari kita makan teman-teman Gue Amin Yang Orang Kacang 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 Lama Mas Yang Nus Terima kasih. Untuk tahun ini 48 4.800 Semoga aja Berita Hongkong mengabulkan Terima kasih. 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 Terima kasih.